Intro Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Banjarbaru berlangsung meriah. Ribuan undangan delegasi dari berbagai kota di Indonesia hadir dalam peringatan puncak Hargarnas ini. Selain itu juga hadir peserta dari berbagai kelompok kegiatan pendukung program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Mereka adalah Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, serta usaha peningkatan pendapatan keluarga. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan, Hargarnas merupakan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami bahwa keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan yang sejahtera. Keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun pemahaman, kesadaran, dan komitmen dalam mengwujudkan keluarga yang sehat, berpendidikan, bermasyarakat, dan berbudaya. Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di hadapan ribuan pengunjung yang hadir menyampaikan, Semua warga Indonesia hendaknya menghidupkan kembali kesadaran kolektif dan arti pentingnya keluarga dalam tatanan kehidupan sosial. Peringatan Hargarnas diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum dan pemicu bagi keluarga Indonesia untuk terus-menerus berupaya meningkatkan ketahanan dan juga kesejahteraan keluarga agar dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Pada peringatan puncak Hargarnas ke-26 ini, pemerintah memberikan penganugerahan tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Berupa satia lencana sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan yang telah berjasa dalam memajukan program pemerintah untuk sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang kini menjadi Kepala BKKBN. Selain itu, dua kepala daerah dari Kalimantan Selatan juga mendapat penganugerahan, yakni Bupati Hulu Sungai Selatan dan Bupati Tabalong. Sementara untuk tuan rumah perhelatan peringatan Hargarnas tahun 2020 mendatang adalah Sumatera Barat. Naniq Hayati, Arief Fauzi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!